Tiba-tiba ramai orang berteriak bahwa Pak Jokowi telah melakukan hal yang salah karena menerbitkan perpul cipta kerja terkait undang-undang ciptaker yang telah dibatalkan terbatas oleh MK. Tak kurang seorang mantan wakil Menkumham, Deni Indrayana, Kurniasi, anggota DPR RI dari PKS, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, hingga Bivitri berteriak protes. Pak Jokowi menerbitkan perpul itu dianggap inkonstitusional karena tidak memenuhi unsur kemendesakan. Benarkah? Secara umum, hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak selalu harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang. Itu bukan kata saya undang-undang berbicara hal tersebut. Berarti subjektif pikiran Presiden dong? Ya benar, tapi itu hanya pada awalnya saja. Apa yang awalnya adalah subjektif dari seorang Presiden? Kelak, ketika perpu itu kemudian disetujui oleh DPR, kita sudah bicara tentang objektivitas. Di sana ada kebenaran kolektif. Terus, apa kegentingan memaksa itu? Dunia yang secara bersama sedang menuju titik resesi. Pandemi dan berlanjut dengan perang Ukraina menjadi penyebab semua itu mungkin terjadi. Loh, bukankah Presiden sendiri yang selalu pamer bahwa Indonesia dalam keadaan baik-baik saja dan jauh dari resesi? Bila ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi negara kita yang bisa dibilang sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Itu masuk akal. Itu tolak ukur sederhana untuk bicara posisi. Namun, ketika berbicara dampak yang akan terjadi pada hampir seluruh negara di dunia, bahkan banyak negara maju juga akan turut runtuh. Kenapa kita bersiap diri menghadapi resiko terburuk justru dipermasalahkan? Kali lagi, ini memang subjektif milik Presiden. Itu guna seorang pemimpin tertinggi ada, maka harus dapat menerjemahkan sebuah keadaan yang tidak boleh diterjemahkan oleh sembarang orang. Itu diatur oleh Undang-Undang, bukan suka-suka seorang Presiden. Itu diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Denny Indrayana, AHY, Bivitri, dan orang-orang yang protes itu tak punya privilege seperti Pak Jokowi, yang adalah seorang dengan jabatan Presiden. Presiden Jokowi dibekali dengan Undang-Undang. Apakah rakyat boleh menolak Perpu itu? Secara materi, Perpu adalah juga Undang-Undang. Bajunya saja yang terlihat berupa peraturan pemerintah. Tapi isinya adalah tetap Undang-Undang. Undang-Undang dalam arti material. Sama dengan Undang-Undang, Perpu sebagai Undang-Undang dalam arti material itu pun dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Bagi masyarakat yang tidak setuju konstitusi memberi jalan, siapapun diberi hak untuk melakukan uji materi atau meng-MK-kan Perpu tersebut. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis kartu bugau yang disadur dari redaksi indonesia.com dengan judul, Lagi, mereka yang sok pintar teriak Jokowi inkonstitusional. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?